Intro Untuk mempererat hubungannya dengan negara-negara di Asia Tenggara tanggal 14 Januari 1974 Perdana Menteri Jepang Kakuei Tenaka tiba di lapangan terbang internasional Halim Perdana Kusuma, Jakarta Kedatangannya disambut oleh Presiden Soeharto Wakil Presiden Sultan Hamengkubwono IX dan para Menteri Kabinet Pembangunan serta masyarakat Jepang di Jakarta Pagi harinya, tanggal 15 Januari 1974 Perdana Menteri Kakuei Tenaka dan rombongan mengadakan perundingan dengan Presiden Soeharto di Istana Merdeka Pertemuan kedua negarawan diakhiri dengan saling menukar tanda kenang-kenangan Sore harinya, Perdana Menteri Tenaka melakukan kunjungan kehormatan kepada Wakil Presiden Sultan Hamengkubwono Dalam jumpa persnya, tanggal 16 Januari 1974 di Binagraha, Jakarta Perdana Menteri Jepang Kakuei Tenaka mengatakan bahwa politik negara-negara Asia Tenggara disimpulkan dalam lima prinsip diantaranya ialah membantu pembangunan nasional negara-negara tersebut tanpa menghambat ke arah perekonomian yang berdiri di atas kakinya sendiri Dengan menggunakan pesawat helikopter dari Wisma Negara ke lapangan udara internasional Halim Perdana Kusuma Perdana Menteri Jepang dan rombongan mengakhiri kunjungan kenegaraannya selama empat hari di Indonesia terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!